LCGC bekas termurah di Indonesia Dotsun Go Hatchback 2014 ini adalah LCGC termurah di Indonesia saat ini. Tonton videonya sampai habis, saya akan share pengalaman saya memiliki mobil ini dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Siapa tahu cocok dengan kamu yang sedang cari mobil murah. LCGC bekas termurah itu berapa duit sih? Harga mobil ini antara 70-80 juta tergantung kondisi dan wilayahnya. Dengan harga segitu, apakah mobil ini layak untuk kamu miliki? Kalian pantengin aja terus ulasannya. Mobil ini sudah lama di tangan saya sejak tahun 2016 silam. 2016, ya saya beli mobil ini pun bekas saat itu di kilometer masih sekitar 20 ribuan dan sekarang kilometer sudah hampir 70 ribu. Jadi 50 ribu kilometer saya pakai mobil ini. Mobil ini adalah mobil test car dealer Dotsun di Surabaya. Saat itu harga mobil bekas Dotsun belum sebagus sekarang, sebab saat itu Dotsun belum dikenal di mata konsumen. Jadi saya dapat harga bagus untuk masa itu. Langsung saja, apa saja fitur mobil ini dan apakah layak untuk dibeli? Dotsun Go yang kalian lihat ini adalah tipe T-Style yang sudah saya lakukan sedikit modifikasi ringan. Kita mulai dari tampilan. Dari depan, mobil ini terlihat sporty dengan desain grill chrome dan lubang grill yang tidak terlalu norak dengan emblem Dotsun warna biru yang sudah diberberi dari kakeknya dulu. Kemudian desain headline sudah terlihat modern dibanding beberapa mobil LCGC rivalnya. Sepion masih standar, powered by hand, ya kadang pakai voice common. Maksudnya, bro tolong dong. Dikit. Udah, bagus. Dorvishor original Dotsun sudah terpasang jadi lebih manis. Spoiler belakang bahwa anti-style yang membuat tampilan mobil ini makin sporty. Saya juga sudah menambahkan aksesoris bodi side molding yang harganya saya lupa. Oh iya, untuk velg yang kalian lihat ini adalah velg dari Nissan March 2016 dengan ukuran ban 175x60 ring 15 dengan ban Dunlop SP31. Ini adalah ban original Nissan March. Nah, velg dan ban ini bisa langsung kalian pasang di Dotsun Go tanpa merubah apapun. Dan kenyamanannya jauh lebih nyaman dibanding dengan velg standarnya yang velg kaleng. Dan kekurangannya adalah, bahan material plat bodinya itu tipis, mudah penyok, paling sering bagian pintu. Kalau kamu parkir di tempat ramai, kemudian ada orang buka pintu, jeduk, ya sudah, kamu harus ikhlasin. Beralih ke ruang mesin. Ini masih menggunakan mesin 1200 cc 3 silinder DOHC dengan pendingin radiator dan sistem bahan bakar injeksi. Tapi, kelebihan mesin ini adalah torsinya 104 Nm dan powernya 68 pound square. Lebih rendah 10 pound square dari sepupunya Nissan March karena ada teknologi yang dikurangi yaitu CPTC atau teknologi mekanisme katup. Hmm, menekan harga produksi kali ya. Tapi ingat, mobil ini juga 10% lebih ringan bobotnya dibanding Nissan March. So, untuk power weight dan rasio, mobil ini sangat bagus akselerasinya. Kalian tidak percaya? Coba saja pinjam ke teman kalian. Untuk konsumsi bahan bakar, untuk 1 liter per 17 km itu hal yang biasa di jalanan kecamatan. Ingat kecamatan, bukan kemacetan. Kalau di kota, jalan yang normal sekitar 1 per 15 km. Kalau misal macet ya, 110 lah tergantung tingkat kemacetannya. Dan kalau di tol, 1 per 20 km itu hal yang biasa. Semua tergantung fitur Eco Drive yang ada di jempol kaki kamu. Nah, untuk mesin, mesin Nissan March ini benar-benar bandel. Tidak pernah ada kasus oli habis. Meskipun periode ganti oli 10.000 km atau 6 bulan. Asal nggak dipakai tiduran aja ya dalam mobil ya. So, itu tadi kan kelebihannya. Lalu kekurangannya apa? Mesin HR-12 milik Datsun ini hampir tidak ada kekurangan hanya pada jumlah silindernya saja yang masih mengandut konfigurasi mesin 3 silinder. Hmm, 3 silinder itu kelebihan apa kekurangan ya? Mesin 3 silinder HR-12 Datsun ketara mesinnya lebih terasa dibanding merek sebelah yang 1000 cc. Ya iyalah, Datsun kan 1200 cc. Ya maklum dong, gitarannya lebih keras. Interior Oke, bagian luar cukup manis ya. Untuk interior saya akan katakan kepada kamu sekali lagi, ini LCGC. Mobil ini belum dianggapi SRS airbag, tidak seperti seri adiknya yang saat ini sudah menggunakan SRS airbag. Namun ini akan membuat kamu sedikit tenang ketika member depan kamu ke single truck kemudian boom, airbagnya menyala. Karena harga SRS airbag itu wow banget. Namun itu bukan sesuatu hal yang bagus. Keamanan adalah segalanya. Jadi harus ada SRS airbag. Namun dengan harga 70 jutaan, apakah mobil tanpa SRS airbag layak dibeli? Silahkan direnungkan. Bahan material interior tidak mewah standar LCGC saja. Dashboard terbuat dari plastik keras tanpa lapisan. Namun ini lebih baik dari merek sebelah yang knops with windowsnya terkesan plastik recycle. Saya tidak akan menyebutkan. Kalian bisa cari sendiri atau lihat-lihat mobil-mobil LCGC. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada dua buah blower output di tengah dengan aksen Nissan Mars dan dua di ujung dashboard. Untuk jog-jog tipe apa ya ini ya? Tidak ada headrest yang bisa dilepas. Mungkin bisa kita bilang model fix atau model racing kali ya? Jog depan driver dan passenger geringnya itu hanya terpisah celah kecil yang bisa kita gunakan untuk menyimpan HP. Ini fitur rahasia. Kalian bisa lihat video ini di atas. Lah terus handbrakenya di mana? Handbrakenya mengandung model vintage classic. Bahasa halusnya gitu. Bahasa kasarnya ya udahlah pick up aja. Namun itu tidak masalah karena fungsi handbrakenya tetap berfungsi normal. Kita tinggal tarik sekuat tenaga dan dia sudah pakem dan dia tetap mengerim saat parkir. Masalah tidak? Ingat 70 jutaan. Oh iya, untuk head unit mobil ini standarnya menggunakan single din JPC yang menurut saya pribadi sudah cukup untuk harian dan sudah ada port USB flash disk. Untuk yang kamu lihat saat ini, saya sudah memodifikasinya dengan double din touchscreen dari skeleton SKT8917. Kalau kalian pengen lihat pada saat saya pasang, bisa lihat di video di atas ya. Kemudian untuk power window hanya ada 2 tombol di depan pintu kanan dan kiri. Dan tidak dilengkapi main switch power window untuk kontrol window kiri. Dan untuk window kiri, sekali lagi pake fitur voice command. Ya, kalau sedang jalan sendiri terkadang harus olahraga sedikit. Untuk window belakang masih menggunakan fitur yang lebih gila lagi, powered by hand alias tenaga nasi pecah. Kemudian bagasi. Wow, untuk kelas LCG sih, ini bagasi luas sekali. Cocok untuk menyimpan anak-anak. Maksud saya, menyimpan barang anak-anak. Bisa buat banyak barang, apalagi kalau jog tengah dilipat. Setengah bodi mobil ini adalah bagasi. Beda dengan kakaknya Go Plus, untuk ban cadangannya ini ada di dalam bagasi. Artinya, minim bunyi gelodakan kalau ban cadangannya sedang kempes. Kesimpulan di interior, kekurangan lebih dominan dibanding kelebihan bagasinya yang luas. Ya, sekali lagi, ini mobil 70 jutaan, mohon dimaklumi. Ada lagi nih fitur yang mungkin bisa jadi kelebihan Datsun Go. Ada fitur follow me home. Ikutin gue pulang. Eh, bukan-bukan. Jadi, jika kamu pulang malam dan ingin membuka garasi kamu, namun minim pencahayaan, kamu dapat menggunakan fitur ini. Hanya dengan menarik tuas lampu headlamp dua kali, dan lampu utama akan menyelesaikan sekitar 30 detik sampai 2 menit. Kamu bisa lihat videonya ini. Matikan mesin. Tuas lampu ditarik ke posisi paling belakang. Lampu akan menyala selama 30 detik. Tapi kalau misal mobil kamu jarang pakai, kita tidak menyarankan ya. Kamu menggunakan fitur ini, nanti apinya bisa tekor. E-Mobilizer K What? Ya, sekelas LCG saya mau pakai E-Mobilizer? Huh? Nggak usah kagum dong. Biasa aja. Jadi, mobil ini anti pencurian. Mobil ini tidak akan bisa di-starter jika tidak menggunakan kunci dan remote bawaan mobil. Karena ada fitur Nuts, N-A-T-S, Nissan Anti-Taff System. Jadi, mobil di dalam mobil terkolarasi dengan anak kunci bawaan. Meskipun kunci dibobol dengan kunci T, alarm akan menyala. Dan jikapun alarm bisa dinyematikan si maling, mobil tidak akan bisa di-starter. Bahkan di-dorong pun tidak akan bisa hidup. Kecuali di-towing. Wow, itu fitur yang sangat canggih ya dibanding motor bebek saya ya. Karena sekarang fitur itu sudah tidak ada di motor bebek. Adanya di motor Matic. Kecuali kamu lagi tidur di hotel, kemudian kunci kamu dibawa kabur teman tidur kamu. Makanya tidur sama istri, wang. Ya, itu tadi adalah review Dasunggo Hatchback T-Style 2014. Harga 70 jutaan. Yang dulunya adalah kepunyaan Motomo Channel. Apakah mobil ini layak dibeli? Worthy kah? Menurut saya ini worthy daripada uang segitu buat DP mobil yang tiap bulannya masih harus mikirin cicilan. Dan belum lagi jadwal servisnya. Kan biaya jadi double. Mending sekali beli, udah deh dapat mobil. Nah, itu tadi mungkin bisa menjadi referensi kamu. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Itu saja dari Motomo Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.